So cold outside, I'm alone, I'm alright It's so cold outside, I'm alone, I'm alright Halo, Assalamualaikum Hal listrik diabaikan dalam instalasi listrik adalah grounding atau kembunian Dengan alasan, listrik tetap bisa kita gunakan Walaupun tanpa adanya ground yang terpasang Jika kita amati lebih dekat, ada beberapa bagian dari stop kontak ini Yang pertama, terminal A untuk memasukkan jalur fasa atau api Kemudian, terminal B untuk memasukkan jalur netral Dan terminal C untuk memasukkan jalur grounding Sebelum masuk ke dalam pembahasan, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ground Ground adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik Yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan alur sisa dari kebocoran ke dalam tanah Dengan demikian, mekanisme grounding sangat penting dalam instalasi rumah Rata-rata semua peralatan elektronik menggunakan ground Saya contohkan dengan setrika listrik ini Setrika ini menggunakan ground Ground pada setrika terpasang pada bodi bagian dalam setrika Yang terhubung ke stacker pada setrika Sehingga apabila terjadi konsulating pada setrika Yang diakibatkan oleh kebocoran rangkaian di dalam setrika Maka kebocoran arus tersebut langsung dialirkan ke dalam tanah Melalui terminal ground pada setok pentak ini Jadi, tubuh kita tidak menjadi perantara arus listrik menuju ke bumi Atau istilah umumnya adalah tersetrum listrik Jadi dapat disimpulkan, fungsi ground pada setok pentak adalah Untuk meneterakan barang-barang elektronik tersebut jika terdapat kebocoran listrik Itu pun jika setok pentak di rumahmu sudah terpasang kabel ground Jika belum, maka fungsinya adalah sebagai pajangan semata Oke guys, jika kalian sudah menonton video ini Kalian nonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini